Hi guys welcome back my youtube channel ketemu lagi sama aku dan di video kali ini aku bakalan bikin video untuk memenuhi salah satu permintaan followers aku yang ada di Instagram jadi banyak juga yang nge-DM aku di Instagram Kak bikin video skincare rutin dong kayak gitu nah karena hari ini aku juga sedikit ruang waktunya jadi aku sempetin deh bikin video buat kalian tapi sorry banget aku bikinnya itu pas malam hari karena pas kalau siang itu banyak banget kegiatan jadi belum sempet so sekalian aku skincare malam jadi ya udah sekalian aja aku bikin video buat kalian nah karena ini juga udah lumayan malam juga jadi aku juga bikin videonya di ruang kamu terus ini juga agak pelan suaranya karena takut ngeganggu yang lain langsung kalian stay tune terus untuk tahu apa aja produk yang aku pakai dan sebelum aku lanjut videonya seperti biasa jangan lupa di like comment and di subscribe dulu guys kita langsung aja lanjut ke videonya nah seperti yang ada di thumbnail dan judul videonya kalian pasti tahu kan aku bakalan nge-review lebih spesifiknya ke produk apa dan tada disini aku udah punya produknya Scarlett yang terbaru jadi selain aku pengen kasih lihat skincare rutin aku itu apa aja aku juga pengen nge-review dua produknya Scarlett yang terbaru ini yang lagi happening banget yaitu ada serum niacinamide dan juga ada serum retinolnya nah mungkin kalian juga udah pernah denger atau sering denger tapi aku baru reviewnya sekarang karena aku juga baru pakai kemarin-kemarin dan aku udah ngerasain manfaatnya so sebelum aku lanjut ke reviewnya aku bakalan disclaimer dulu nah buat kalian yang tanya kok semua produk dibilang bagus-bagus-bagus itu enggak ya guys karena kemarin-kemarin itu wajah aku itu lagi bener-bener kacau banget rusak parah karena ada salah satu brand juga yang mau kerjasama dan aku nggak bakalan nyebutin nama brandnya disini biar cukup aku aja yang tahu dan kemarin juga udah ada omongan udah baik-baik aja nah jadi ada salah satu brand yang mau endorse aku dan ternyata aku nggak cocok sama produknya dan buat kalian yang pengen tahu kalau influencer itu sebelum dia ngendorse atau nge-review produk pasti dia itu cobain dulu produknya cocok atau enggak bagus atau enggak gitu jadi nggak cuma asal ngomong bagus-bagus aja dan kemarin itu aku ngecobain aku cobain produk salah satu brand dan wajah aku bener-bener langsung setelah pakai produknya itu nggak ada lima menit wajah aku udah kayak kepiting rebus merah semua terus gatel-gatel dan jadinya peruntusan kalau kalian pengen lihat nanti aku bakalan cantumin disini kondisi wajah aku pas kemarin-kemarin setelah pakai produk yang kemarin aku nggak cocok itu dan akhirnya batal kerjasama nah tapi walaupun nggak jadi kerjasama Alhamdulillah tetap baik-baik aja gitu jadi kalau produk yang aku bilang bagus berarti aku bilang bagus kalau aku bilang enggak berarti aku nggak ngereview produknya dan aku nggak cocok jadi aku nggak bakalan ngereview kalau produknya itu kurang gitu kurang bagus atau kurang atau nggak nggak cocok di aku kayak gitu jadi semua produk yang aku review buat semua produk-produk yang udah ada di YouTube aku itu bener-bener aku pakai dan aku cocok sama produknya dan memang bagus produknya nah buat kalian juga yang udah ngikutin aku dari lama pasti tahu aku itu pecintanya sekarang kalian bisa Scroll kebawah itu banyak banget produk-produk sekarang yang udah aku review dari body care-nya terus juga skin care-nya itu udah banyak banget ya aku review dan karena emang bagus gitu dan alhamdulillah sekarang aku mau nge-review produknya Scarlett yang terbaru ini nah terus kita langsung aja lanjut ke reviewnya jadinya pertama aku bakalan nge-review yang ini yang serum niacinamide nya jadi kalau niacinamide nya ini bener-bener apa ya cocok banget buat kalian yang sering terkena polusi sinar matahari terus juga sinar UV kayak gitu karena kalau kita sering berada di luar nggak cuma sering berada di luar aja sih kalau kita di dalam rumah pun kalau kita nggak skin care-an pasti kulit kita itu jadi lebih kusam gitu kan apalagi kalau kita sering berada di luar sana kalau kita sering berada di luar itu pasti kulit kita jadi lebih gampang kusam lebih gampang jerawatan terus juga mungkin kering terus juga pasti sering nanti tumbuh jerawat flag hitam dan lain-lain, dan ini cocok banget sih buat kalian dan untuk packagingnya, disini pakai botol kaca yang tebal, sama kayak serum scarlet yang lain dan kalau diperhatikan, ini mirip Agnes series gak sih, sama-sama ungu putih gitu loh, tapi masih tetap bisa dibedain kok, dan untuk informasinya cukup lengkap untuk di botolnya, sama seperti produk yang lainnya juga dan untuk ambil produknya juga masih tetap sama, pakai pipet ya guys, jadi lebih mudah gitu untuk diambilnya selanjutnya masuk ke manfaat dan kandungan yang ada di dalam serum niacinamide nya, yang pertama ada niacinamide, dia itu bisa membantu merawat skin barrier, terus juga ada bentak lukan yang membantu melindungi kulit dari penuaan dini, dan juga ada keratin yang membantu menyejukkan kulit dan melembabkan kulit, terus juga ada allantoin yang bisa membantu melembabkan kulit, terus juga ada triple ceramide complex yang membantu melembabkan kulit, dan juga menjaga kekencangan wajah terus juga ada seven pito ekstrak atau tujuh macam tumbuh-tumbuhan yang terkandung di dalam serumnya, yang mana manfaatnya itu juga bagus banget untuk kulit dan kalau aku bisa ambil kesimpulan untuk serum niacinamide nya ini untuk visualnya lebih untuk membantu merawat skin barrier dan juga mencerahkan kulit wajah kita untuk serum niacinamide ini bisa banget digunakan untuk all skin type jadi buat kalian yang punya masalah kulit kering masalah kulit berminyak ini juga bisa pakai serumnya carlet yang niacinamide dan yang gak kalah bikin happy untuk serum niacinamide ini bisa digunakan oleh bumil dan busui dan juga bisa banget digunakan oleh kalian para remaja mulai dari usia 13 tahun nah buat kalian yang masa-masa remaja bisa banget nih mulai skin care-an biar nanti hidup banyak kulit kalian itu jadi lebih bersih lebih cepat dan pastinya jadi lebih terawat nah untuk harganya sendiri ini sama dengan produk sekalit yang lainnya masih sama yaitu 75 ribu aja dan ini juga bisa banget digunakan setiap hari di siang dan malam hari tapi buat kalian untuk pemula bisa kalian mulai pakai itu seminggu 3 kali dulu nanti setelah cocok dan merasa baik-baik aja boleh digunakan setiap hari untuk serum niacinamide nya dan ini juga bisa dilayar dengan serum atau produk lain sekarang untuk step pemakaiannya jadi untuk yang serum niacinamide nya ini bisa banget kalian pakai di siang dan malam hari dan urutan pemakaiannya yang pertama seperti biasa kalian bisa gunakan facial loss dulu terus lanjut pakai toner terus yang ketiga baru deh serum niacinamide nya terus yang keempat boleh kalian pakai moisturizer atau pelambat nah terus yang kelima nanti boleh kalian pakai sunscreen di pagi harinya oke guys untuk selanjutnya yaitu untuk serum retinol nya nah disini aku udah punya serumnya scarlet yang retinol dan sebelum aku cobain produknya scarlet yang retinol ini aku juga udah pakai beberapa produk brand lain untuk retinol nya dan ini aku rasain sendiri gak kalah bagus dengan yang lainnya dan makanya aku kasih tau buat kalian aku review buat kalian juga dan yang paling penting adalah buat kalian yang sudah usianya 20 tahun ke atas kalian wajib deh pakai retinol ini karena jangan sampai nyesel karena kalian tau sendiri kan kalau udah usia 20 tahun ke atas itu pasti udah muncul yang namanya garis halus flag flag hitam pokoknya buat kalian juga yang punya bekas jerawat atau masalah bekas jerawat yang gak gampang hilang yang sulit hilang ya maksudnya itu kalian wajib pakai si retinol ini ini juga ada info penting yang kalian wajib tahu sebelum pakai produknya nah jadi untuk retinol sendiri tidak boleh digunakan oleh bumil dan busui dan juga tidak boleh digunakan siang atau pagi hari jadi hanya boleh digunakan di waktu malam hari terus selain itu untuk retinol sendiri juga hanya boleh digunakan seminggu 3 kali nah buat kalian yang pemula boleh mungkin dicoba seminggu sekali dulu nanti setelah kalian ngerasa cocok boleh deh digunakan seminggu 3 kali setelah pakai retinol kalian wajib banget pakai moisturizer dan di pagi harinya kalian wajib pakai sunscreen karena setelah pakai retinol kulit kalian itu jadi kayak lebih sensitif gitu dan selain itu kalau ada yang tanya kak boleh gak sih retinol digabung dengan atau dilayar dengan produk scarlet yang lain boleh tapi ada salah satu produk yang gak boleh digabung yaitu yang acne seris karena disitu ada bahan aktifnya yaitu salicylic acid yang mana dia itu bisa untuk mengeksfoliasi kulit jadi nanti takutnya kayak over exfoliasi gitu loh guys gitu jadi boleh di layar atau digabung dengan produk yang lain tapi tidak untuk yang acne serisnya gitu kita lihat packagingnya dan disini sama ya kayak serum niacinamide nya cuman bedanya ini warnanya biru toska nah selanjutnya untuk kandungan serta manfaat dari serum retinolnya yang pertama ada encapulastit retinol yaitu bisa membantu menyemarkan garis halus membantu mengangkat sel tulit mati ada pomegranate ekstrak yang membantu melindungi kulit dari efek berusina UV terus juga ada hexapeptide A yang mana membantu mencegah tanda penuaan dini dan juga ada allantoin yang mana dia itu membantu menghidrasi kulit serta membantu melembabkan kulit wajah ini bisa diambil kesimpulan untuk yang serum niacinamide nya itu dia lebih fokus untuk membantu merawat skin barrier dan juga untuk mencerahkan kulit wajah dan untuk yang retinolnya dia itu lebih bisa membantu mencegah tanda penuaan dini menghidrasi kulit wajah serta membantu menghaluskan kulit wajah kita so buat kalian yang lagi punya masalah kulit yang sama kalian bisa nih cobain kedua produk ini dan kalian bisa pakai dengan sesuai kebutuhan kulit kalian masing-masing terus ke teksturnya jadi untuk tekstur yang retinolnya ini dia lebih warnanya lebih pekat kayak susu gitu dan untuk teksturnya juga lebih kental dan untuk finishnya lebih matte sedangkan untuk yang niacinamide nya dia itu warnanya bening dan juga lebih encer gitu guys dan untuk saat di blend ini dua-duanya cepat meresap tapi untuk finishnya yang retinol ini lebih matte gitu kalau yang niacinamide nya ini lebih kayak melembabkan banget di kulit kita gitu oke guys nah sekarang adalah saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu aku bakalan skincare-an di depan kalian dan sebelum aku nanti lanjut ke step berikutnya aku bakalan masuk ke step yang pertama dulu jadi aku bakalan cuci muka dulu nih di belakang sana ya di kamar mandi karena aku gak mungkin bawa airnya kesini jadi aku bakalan cuci muka dulu di kamar mandi pakai facial wash setelah itu aku bakalan balik lagi oke guys seger banget tadi aku udah cuci muka aku udah pakai toner juga dan sekarang kita langsung masuk ke step ketiga yaitu aku mau pakai serum niacinamide dari Scarlett jadi akhir-akhir ini tuh aku lagi rutin banget pakai produknya Scarlett terutama yang dua ini jadi setiap skincare aku pasti aku ada nih apa namanya produk-produknya Scarlett nah biasanya aku pakai yang Brightly Ever After Serum karena emang lagi fokus milangin bekas-bekas kayak beruntusan dan bekas jerawat kemarin itu loh gara-gara yang jadi kemarin tuh kulit aku benar-benar parah banget sih nah jadi langsung aja jadi yang pertama seperti biasa kita pakai facial wash dulu terus pakai toner dan langsung kita pakai serum niacinamide nya nah disini aku ambil serumnya yang niacinamide nya cukup 3 drop aja ya guys ini udah cukup buat semuka sih kalau aku bilang jadi karena malam ini aku jadwalnya pakai retinol jadi sekalian deh aku layar dan aku kasih lihat di depan kalian dan ini enggak lengket sama sekali dan cepet banget meresapnya tapi kita tunggu dulu sampai benar-benar meresap ke wajah nanti setelah itu kita lanjut pakai retinol jadi lebih kayak lembab banget gitu loh guys karena emang benar-benar untuk serumnya niacinamide nya bisa banget untuk melembabkan kulit wajah kita jadi buat kalian yang punya permasalahan kulit kering kalian wajib pakai serumnya serum yang niacinamide dan ini udah benar-benar meresap kita langsung aja lanjut pakai si retinol nya ini aku seneng banget kalau udah waktunya pakai retinol ini selamat menikmati 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 Dan ini tuh finishnya lebih matte daripada yang niacinamide-nya Jadi kalau yang ini bener-bener kayak langsung gitu loh guys, enak banget Oke guys, sambil nunggu ini agak kering dan aku lanjut pakai moisturizer Nah ini untuk wanginya sendiri, aku pengen kasih tau buat kalian Untuk yang niacinamide-nya ini ada kayak wangi-wanginya tapi yang gak nyengat banget sama sekali itu enggak Tapi kayak lebih wangi ke aroma relaxing gitu loh guys, kayak bahan-bahan herbal gitu Tapi ini enak banget sih, gak ngeganggu sama sekali Dan untuk yang retinolnya ini gak ada baunya sama sekali jadi gak bakalan ngeganggu kalian Asli ini gak berbau sama sekali Dan untuk step selanjutnya, aku langsung aja pakai moisturizer dan aku juga pakai yang dari sekarang Oke guys, aku udah selesai skincare-an Aku udah pakai serum niacinamide-nya Aku udah pakai retinol juga dan aku juga udah pakai moisturizer Nah untuk kesimpulannya, jadi setelah satu minggu aku pakai produknya si Charlotte ini Jadi aku saking gak sabarnya, pengen kasih tau buat kalian karena aku ngerasain bener-bener yang nyata banget di aku Jadi kemarin tuh muka aku bener-bener merah, bener-bener beruntusan dan bener-bener kering Terus juga banyak beruntusannya, pokoknya gara-gara gitu lah ya Dan aku langsung cobain produknya si Charlotte ini dan itu bener-bener langsung ngefek di aku Jadi sepaginya aku mukanya bermasalah Terus aku malemnya pakai produknya si Charlotte yang ini Dan paginya alhamdulillah muka aku udah membaik lagi tinggal bekas-bekasnya Dan aku tegak banget sih Dan setelah satu minggu aku pakai produknya si Charlotte ini Yang aku rasain Apa ya, muka aku tuh jadi bener-bener lebih cerah Terus juga bisa mengembalikan skin barrier aku yang tadinya seperti itu gitu Dan aku seneng banget sih Dan ini bener-bener kayak bikin kulit wajah aku tuh jadi bener-bener lembab Dan Kalau untuk efek cerah sendiri itu Iya pada pagi hari itu jadi kayak lebih cerah Dan apa ya Tapi bukan cerah yang keliatan banget gitu Enggak tapi kayak lebih seger Lebih cerah sedikit aja Dan untuk yang bekas jerawat Atau bekas beruntusannya Ini aku masih ada Karena mungkin baru satu minggu gitu ya Mungkin harus lebih rutin lagi untuk memakainya So Buat kalian juga yang punya masalah kulit Kusan Terus juga geradakan beruntusan Kalian wajib sih cobain produknya sekaret yang ini Dan nanti aku juga bakalan taruh di description box Buat kalian yang pengen cobain produknya sekaret juga Dan buat kalian yang tanya ini worth gak sih buat dibeli worth buy gak sih Yes Ini wajib kalian beli Karena untuk produk sekeren ini Ini tuh produknya udah bagus Tapi harganya murah banget Dan kalau aku bilang So mungkin segitu aja untuk review aku malam ini Review aku hari ini Mungkin kita bakalan ketemu di review-review kita selanjutnya Dan buat kalian yang pengen Aku untuk review produk apa lagi Kalian boleh banget komen di kolom komentar Dan buat kalian juga Yang udah cobain produknya sekaret yang aku review ini Boleh dong kalian sharing di kolom komentar Pengalaman apa aja yang kalian rasain So thank you so much for watching See you in the next video guys Bye bye Mwah Sampai jumpa di kolom komentar 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 Sampai jumpa di kolom komentar